Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tadeh, NIM, 003-03-0086 Kelas C, semester 2, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cenana Kupang, 2021 Memetakan dunia yang lebih baik, perjalanan Big Data dalam terang, Aktivisme Data Aktivisme Data adalah aktivisme yang memanfaatkan infrastruktur data sebagai metode bling Definisi Big Data bukannya tidak bermasalah Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol Yaitu dapat dimodifikasi, didistribusikan, artefriute, dan interaktif Data besar dapat didefinisikan sebagai kelimpahan benda digital Konten online yang dibuat pengguna Data yang dihasilkan dari datafication atau kemampuan untuk merubah menjadi aspek data dunia Yang belum pernah diukur sebelumnya, misalnya persahabatan dalam bentuk suka Data yang dihasilkan oleh sinyal ditangkap dan dipancarkan oleh sensor Drone dan perangkat portabel jejak online yang ditinggalkan oleh klik bebaliran Dan proses pengindexan dan mendata yang diperoleh dengan pengintaian mesin yang begitu besar Dapat diproses dengan kecepatan seperti itu begitu bervariasi Memiliki begitu banyak potensi jika dianggap berguna dan menunjukkannya akurasi dan kompleksitas yang dianggap besar Dan oleh karena itu hanya dapat dikelola dengan menggunakan infrastruktur baru Banyak sisi infrastruktur data Pengawasan pemerintah dan perusahaan memanfaatkan secara ekstensif infrastruktur data Dikombinasikan dengan penergetan individual Secara waktu, nyata eksperimen, ilmu perilaku, pemodelan, dan kontrol data, dan lingkungan media Namun, badan-badan ini juga menggunakan data lebih sedikit Tujuan jahat seperti menyediakan layanan dan produk yang lebih baik Ini membahas secara singkat berbagai penggunaan sosial dari infrastruktur data oleh aktor yang berbeda Termaksud pemerintah, perusahaan, dan antar pemerintah lembaga mental Serta peneliti dan jurnalis Idenya adalah untuk membingkai dan mengontekstualisasikan aktivisme data yang proaktif Aktivisme data proaktif Aktivis dapat menjadi penggali ketrampilan Dan berspesialisasi dalam menyebarkan ketrampilan dan platform Ating, pelatihan, dan alat katalis Proyek penandaan, produsen, jurnalisme, dan aktivis data Dan geocitifik menggunakan peta interaktif Bergantung pada bagaimana mereka mengumpulkan data Aktivis data dapat dibagi menjadi beberapa subkelompok Mereka dapat mengandalkan website browser Memperkenalkan Memperkejakan Terbuka set data sumber Menggunakan alat cross-searching data yang sesuai Dan dibuat data dari perspektif tindakan komunikatif Karena inisiatif aktivis data melibatkan interaksi Mereka bisa diperiksa melalui lensa teori tindakan komunikatif Inisiatif aktivis data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran Mereka memiliki karakter yang empiris, analitis Karena ketika berhadapan dengan data Mereka melibatkan eksplorasi ilmiah hermeneutik Karena kumpulan data perlu diinterprestasikan dan kritis Karena terkait dengan penyebab dibingkai oleh faktor sosiopolitik Data cross-searching dan pemetaan untuk humanitarisme Menghubungkan infrastruktur komunikasi dan data dengan pemetaan interaktif Dan kemampuan cross-searching data Usaha HIDI adalah diluncurkan di Kenya pada tahun 2008 Ini menghisselah di Mediascape Pemetaan kekecohan dan kekerasan pemilu ketika tidak ada informasi yang tersedia Beli tim usaha HIDI awal berkembang meminta bantuan teknisi di seluruh dunia Untuk meningkatkan platform Dan pada tahun 2010 dengan Haiti penyebaran Usaha HIDI dikenal sebagai fasilitas darurat global Revolution Humanitarian Sejak itu telah digunakan di jurusan krisis dan bencana secara global Aktivisme data yang konsep proaktif yang dijelaskan dalam Untuk diperiksa usaha HIDI Ini juga meneliti kegagalan organisasi dan pelajaran yang dapat Untuk membantu mengembangkan model bagi aktivisme data proaktif Yang efektif diterapkan pada inisiatif lain Kesimpulan dan area untuk penelitian lebih lanjut Bagaimana mereka menghasilkan data Cara mendapatkan data untuk aktivisme proaktif Sangat penting dan dapat menjadi cara yang berguna untuk Mengkategorikan inisiatif ke dalam organisasi yang menjadi penerima data Melalui website Rosware Misalnya ICIJ Memperoleh wawasan baru yang tersedia Tetapi tidak terkait dan belum dijelajahi Kumpulan data Misalnya kampanye FFS Menghasilkan sarana untuk Mengerumuni sumber Data yang dikontribusikan oleh masyarakat Data yang sesuai Dan melakukan yang utama penelitian Yang temuannya dapat didata dan dianalisis Atau ditumpulkan data penelitian yang Mereka sendiri temukan Aligio dapat mengandalkan Partisipasi kolektif untuk menghasilkan data Dan disumbangkan oleh orang-orang Dan data ini kemudian dihubung menjadi Lapisan informasi dalam peta Yang digunakan untuk komunikasi ketion Koordinasi dan tindakan untuk usaha Berbasis geotifik pada data Krosursi teknisi dan aktivis Tersedia menjadi relawan ahli Yang sejumlah besar blogger Teknisi dan aktivis bersedia Menjadi relawan ahli yang Bekerja di tempat yang cukup gratis Lingkungan Dan dapat dikontribusi pada upaya online Secara keseluruhan Sebuah komunitas Kuat dari reporter dan pengguna Non-ahli yang Menyediakan data mereka Dan menggunakan informasi yang dihasilkan Untuk tindakan dan Kasus kemanusiaan digital organisme kemanusiaan Demikian pembahasan saya Terima kasih Bapak